di bawahnya apakah kuasa hukum keluarga sudah menduga nih Bang Martin dengan hasil dari kasasi yang memperingan semua terdakwa hampir semua terdakwa nih jadi ini ada kaitannya dengan ini ya yang pertama transparansi ya dalam putusan kasasi ini yang saya lihat ya ada dua hal yang yang pertama sorot media sorot publik dan atensi stakeholders itu sudah tidak seperti kasus mula-mula lalu penyidikan lalu para penuntutan lalu pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua itu fakta yang pertama lalu fakta yang kedua pada saat eh sebelum diputus melalui putusan kasasi Makam Agung yang saya lihat ini sangat minim sekali pemberitaan dari media terkait update ya yang saya dapat itu hanya dua kali yang pertama bahwa Makam Agung telah menerima berkas itu sekitar dua bulan yang lalu ya lalu di bulan Juli kalau nggak salah ada juga update terkait bahwa berkas sudah diperiksa dan Makam Agung menunjuk lima Hakim Agung dua diantaranya adalah yang pernah membuat suatu ponis mati di pengadilan negeri Medan kalau nggak salah nah sampai sebatas itu cara komunikasi ataupun publikasi mengenai perkara ini semuanya saya lihat tertutup ya bahkan jadwal putusan pengadilan itu tidak pernah disampaikan secara terbuka berbeda dengan pengadilan negeri dan pengadilan banding pada saat itu sebelum putusan seminggu sebelumnya sudah disounding atau sudah dipublikasikan sehingga eh publik itu bisa ikut berpartisipasi memantau lalu keluarga korban dan juga kuasa hukumnya bisa mengetahui kapan jadwal sidang sehingga pada hari-hari bisa ikut hadir karena kan azas peradilan pidana itu kan terbuka untuk umum dalam setiap putusan kalau dalam beberapa perkara misalkan perkara asusila memang itu tertutup pada saat pemeriksaan saksi ataupun korban selamat menikmati terima kasih terima kasih